sebab ramai orang cari nih si King Kimut kenapa dia tidak sudah berbelakun di belakang hari nih guys inilah kerja si King Kimut memang dia rajin ini guys betul juga kamu sakap nih dialah yang terbaik dari si ambat dong kamu tengok ini adalah polod kamu tengoklah guys punya ganas dia kerajaan ini guys adakah begini dia buat polod guys di depan pintu lagi guys saya masuk tadi apa yang menghalang pintu ini rupanya si King Kimut buat projek iya teruk betul guys ganasnya kalau begini memang ganas saya tiponnya buat begini kerja guys kamu tengok di pintu guys saya masuk tadi guys dia berhabis buat projek ini polo di depan pintu jadi guys selama ini ada orang tanya apa guys siapa kenapa si King Kimut jarang sudah berlakun tempat kau sebab hari-hari dia sibuk banyak tawaran jadi hari ini saya ada kesempatan untuk ambil dia punya video memang guys memang dia rajin nih guys sumandak sabah masak nasi itu senang ini kerja buat buka polod ini guys potong-potong bukan senang ini guys ini baru sumandak sabah bukan pandai masak saja tapi pandai potong ini polod guys ganas lagi guys jadi muka dia guys ada merah-merah sikit sebab dia pigi laut eh giutnya kalau dia begitu macam muka tumati kok cemel saja cemel lah ya cemel saja dia potong guys macam mau kasih makan itu korbau pendek saja style potongan dia guys iya iya guys juga terpotong jadi dia punya apa ini guys kesayangan dia si pig mata mesti sentiasa berada di atas kepala lepas itu guys ini dia punya jam tangan yang tidak boleh karena masuk air pun mesti ada di tangan dia guys adik adik enggak so apa memang ada kamu sebenarnya iya untuk makluman semua kamu kenalkan Jerry Gimpun iya itu Jerry Gimpun siapa itu yang paling tua di rumah kami dia yang paling tua dia mengidam makan ini polod iya jadi dua hari sudah dia kasih letak disini sampai tadi pagi dia marah-marah ini polod belum kena masak dia cakap sudah satu bulan dia mengidam ini polod jadi hari ini siang-siang selesai sekejap lagi dia balik sebab kita tidak berani kacau barang orang kan iya ini barang dia dia lambat kasih tahu saya yang yang dia mau saya masak itu polod dia cakap sebab kau masak pandai saya pun tidak berani ini lah kacau barang kalau milik orang saya tidak berani tapi kalau orang marah-marah baru saya berani dia marah dia cakap sudah satu bulan dia mengidam ini polod itu polod kalau saya tunjukkan itu polod guys ini polod saya punya abang yang ambil tetapi dia tidak ada setting di channel si gaman mbak ini dia buka pakai sinso kau pula pakai ini pisau saja ya hari itu betul saya terkejut tadi kau pakai pisau saja kuat sudah biasa keraja kampung jadi kalau ada rancangan mau pulang PGKL lagi hujung bulan 8 saya akan balik ke Kuala Lumpur dan meneruskan pekerjaan bersendirian di sana hujung bulan 8 jumpa di Kuala Lumpur oke ada perang-perang jadi apa projek seterusnya Bukun Sokot jadi apa kamu kasih sama ini polod apa kamu kasih sama guys ini rumah kami guys memang belum siap seponnya nah jatuh sudah itu kisap kisap di dalam peti sejuk orang gila itu mau budget kicap betul kalau ada lebihan kicap simpan di makuk simpan peti sejuk ini cara kampung ini cara hidup kampung jadi apa itu wah lada putih sedap nih ya baru saya tahu ini polod boleh kasih campur itu lada putih tapi saya mau kasih letak semua tapi memandangkan itu ceri gimpun tidak tahan pedas ya kak nanti dia punya dubur pedas jadi siapa yang berkenalan sama abang saya itu mesti yang masakan dia tidak berapa pedas yang tidak sedap punya sebab dubur dia tidak tahan tidak sedap punya kak bilang tidak pedas tidak pedas punya oke dia punya saya kebanyakan dia begini saja guys ini polod cara potong si gingki mut ini bukan ada style nih rok nah sadin sebenarnya sadin pun semua karena buka siapa yang buka ini ya saya mau campur dia sama ayam tapi memandangkan lawuk hari ini sudah ada ayam ya itu ayam kampung saya tadi itu kan banyak sudah jadi saya tidak mau campur dengan ayam lagi ya jadi jangan begitu yang murah bagus tapi yang saya heran dua-dua buka sedia bukan dia makan nah guys inilah panamai bikin campur itu guys nah si kinkimut siapa yang berjodoh dengan dia tidak rugi sebab dia tidak cerewet apa saja ada di pasti sejuk dia campur saja saya bukan jenis yang cerewet saya bukan jenis cerewet apa lagi janji saya mau tahu apa kamu punya ciri-ciri lelaki idaman lelaki idaman saya suka lelaki yang berani oke berani apa lagi apa dia punya bangsa bangsa itu tidak kisah ya yang penting berani jadi berani membuat keputusan ya berani mengungkapkan I love you oke lelaki di luar sana harus berani ya kalau mau mendekati kinkimut itu adalah rahasianya harus berani mengungkapkan cinta I love you terbaiklah kamu punya ciri-ciri lelaki idaman ya padahal lelaki di sana silah tampilkan diri untuk berani munculkan dirimu bahagia lelaki berani kalau hari itu kinkimut cakap yang penting pendai menunggang kuda hari ini ada lagi dia punya tambahan mesti berani mengungkapkan rasa cinta ya jadi ya mensak dari dalam hati terima kasih karena menonton channel ini jangan lupa subscribe puteri id punya channel karena bila anda subscribe dia lagi bersemangat untuk menghasilkan lebih banyak video untuk menghiburkan hati yang sunyi kita punya abang cepat 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 patutlah kita rakam-rakam lambat oke take it